Lisa Blackpink dapat ancaman pembunuhan, yege angkat bicara. Publik belum lama ini dibuat heboh saat mendengar Lisa Blackpink mendapatkan ancaman pembunuhan dari seorang haters. Dalam screenshot yang beredar, sang haters mengancam akan membunuh Lisa saat ia tampil di komebak nanti. Mengenai hal tersebut, pihak Kedubes Talan di Seoul mengaku mendapatkan banyak pesan terkait ancaman tersebut. Melalui akun Twitter, pihak Kedubes mengaku telah menghubungi yege entertainment sebagai manajemen. Kami mendapatkan banyak email dan pesan di Twitter pada tanggal 2-6 Mei terkait pengguna online yang mengancam Lisa. Kami sudah menginformasikan manajemennya yege entertainment terkait masalah ini. Ujar pihak Kedubes. Tak lama kemudian, yege entertainment pun merilis pernyataan. Mereka menegaskan akan terus memonitor situasi dan mengambil tindakan. Kami mengusahakan yang terbaik untuk memastikan keselamatan artis kami dan fans. Kami juga mengetahui isu ini. Ungkap yege. Kami akan mengumpulkan dan memeriksa bukti yang sudah kami kumpulkan selama memonitor kasus ini. Juga bukti dari fans dan akan mengambil tindakan tegas pungkasnya. Sementara itu, yege entertainment mengumumkan Blackpink akan komebak pada Juni tahun 2020.